Pak Jaksa, Pak Jaksa Ya, Pak Dari mana, Bu? Kenapa ngomong saya, Pak? Saya Cinta, Pak Istrinya Danu Istrinya Pak Danu? Iya, Pak Korban dari penganean berat Yang perkaranya saya sedangkan Iya, iya, iya Kenapa, Bu Sinta, ada yang bisa saya bantu? Ini, Pak, saya mau dicat sebentar, Pak Kiranya boleh nggak, Pak, ya? Saya ikut apa-apa masuk Terkait apa, Bu? Terkait tentang biaya pengobatan mobil saya, Pak Oh, suami ibu dirawat? Iya, Pak Bu Sinta, kita obrolin di ruangan saya aja, ya Silahkan, Bu Iya, Pak A few moments later Iya, Pak Jadi gimana, Pak, ya? Tentang pengobatan suami saya itu, Pak, ya? Jadi begini, Ibu Sinta Iya, Pak Terkait biaya pengobatan suami ibu Saya pribadi tidak bisa membantu maksimal Jadi gimana, ya, Pak? Namun, saya bisa memberikan saran Yang insya Allah Akan membantu dengan maksimal Terhadap biaya pengobatan Ibu Sinta Caranya, Pak? Ibu tahu yang namanya restitusi? Apa itu, Pak? Jadi, restitusi itu diatur di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2018 Pengertian dari restitusi adalah Ganti kerugian yang diberikan kepada korban Oleh pelaku atau pihak ketiga Ada pun jenis dari restitusi Termasuk ganti kerugian terhadap Biaya perawatan dan pengobatan Daripada korban Sehingga, seluruh biaya pengobatan terhadap suami ibu Itu bisa ditanggung Hal ini diatur di dalam Pasal 19 Ad 1 huruf C Undang-Undang No. 7 tahun 2018 Tentang pemberian kompensasi Restitusi Dan bantuan kepada korban Dan saksi Pak, jadi kapan saya bisa Mengajukan restitusi itu, Pak? Kapan pengajuan restitusi? Hal ini diatur di dalam Pasal 20 Restitusi bisa diajukan Sebelum dilakukan putusan Dan sesudah adanya putusan Yang berkekuatan hukum tetap Dalam kasus suami ibu Ibu bisa mengajukan restitusi Sebelum putusan tersebut Karena agendanya Minggu depan adalah Tuntutan terhadap pelaku Daripada penganean terhadap suami ibu Sehingga Apabila restitusi tersebut sudah ibu ajukan Bisa saya masukkan dalam tuntutan saya Oh, jadi begitu, Pak Jadi bagaimana caranya, Pak? Caranya Gampang, Bu Ibu tinggal membuat Surat peramuman tertulis Dan bermatrai Disertai dengan lampiran Seluruh bukti Pengobatan dan perawatan Suami ibu Di rumah sakit yang merawatnya Kemudian Ibu ajukan kepada pengadilan Melalui LPSK Yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Ini diatur, Bu Di dalam Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2018 Jadi saya rasa Saran saya tersebut Semoga dapat membantu ibu ya Pak, terima kasih banyak ya, Pak Atas informasi Bapak Jadi setidaknya Saya tahu Tentang masalah Restitusi itu, Pak Terima kasih Terima kasih, Bu Sudah kewajiban kami Selaku penegak hukum Untuk memberikan penerangan hukum Kepada masyarakat Semoga membantu ya, Bu Siap, Pak Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati